Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin illa yawmil qiyamah Ya ayyuhal lazina amanu attaqullah haqqa duqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakumul laji khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawzah Wa batha minhuma rijalan kasira wa nisa'ah Wa attaqullah ha alazi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayyuhal lazina amanu attaqullah wa kulu qawlan sajidah Yuslih lakum a'malakum wa yukfir lakum junubakum Wa may yuta'ilaha wa rasulahu faqada faza fauzan a'zimah Summa amma ba'du Alhamdulillah Sekala puji bagi Allah Tabarakta wa ta'ala Yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya Utamanya di malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita Nikmat bisa duduk di majlis ilmu Bisa kita tafakuh fi din Sebagai bentuk syiar dalam agama kita Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita dalam sabda nabinya Ketika nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Man salaka porikon yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi porikon ilal jannah Berang siapa yang mengupayakan dirinya untuk menempuh jalan Yang jalan itu untuk menentuk ilmu Maka kalau Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan nikmat iman serta nikmat islam Adalah nikmat pula yang wajib untuk kita syukuri Ketika seseorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat-nikmat tersebut Maka ketika kita gunakan nikmat tersebut Untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sholah Maka mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita nanti Di jamul kiamah Salam dan salawat untuk nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Besta keluarga beliau Istri-istri beliau Putra-putri beliau Para suhabat serta seluruh kaum muslimin Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Ibarat kita menunggu tamu Tamu yang agung Tamu yang mulia Tentu sebagai sohibul baik Sebagai tuan rumah Maka kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya Untuk menyambut tamu agung tersebut Kalau ada tamu yang akan datang ke rumah kita Maka kita mungkin bersihkan rumah kita Kita persiapkan hidangan Dan segala macam hal Agar tamu yang agung itu datang Menyanyi nyaman bersama kita Demikian juga ketika tamu yang agung datang Yaitu bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Maka sudah seyogyanya seorang muslim Ya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Agar ketika tamu itu datang Menghampiri kita Ya tidak mengecewakannya Dan kita ketika ditinggal oleh tamu tersebut Ada kesan yang sangat mendalam Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan lewat lesan nabinya Sallallahu alaihi wa sallam Bahwasannya bulan Ramadan Adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan Yang disebutkan oleh para ulama Sebagaimana sabda nabinya sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau bersabda dalam hadis riwat Bukhari dan muslim Yaitu keberkahan yang pertama Ramadan Menjadi wasilah diambuninya dosa-dosa kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah bersabda Barang siapa yang berpuasa Dengan landasan iman Dengan landasan ikhtisab Mengharap ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diambuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan menganggap sepilih pengampunan dosa Dengan wasilah kita melaksanakan Ramadan Karena siapalah kita Jika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan wasilah-wasilah Cara-cara agar dosa kita diambuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentu kita menghadap Allah nanti di pengadilannya di hari kiamat Akan sangat berat beban yang akan kita tanggung dari dosa-dosa Yang masih belum kita taubati Dosa-dosa yang belum diambuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini tentu berat jambah sekarang Maka keberkahan yang pertama ini Yaitu diambuninya dosa-dosa adalah Hal yang sangat besar dari keberkahan bulan Ramadan Selain itu pula Keberkahan yang kedua Yaitu keberkahannya Ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Dalam Ramadan Ada satu malam Yang malam itu lebih baik daripada seribu bulan Yaitu malam Laylatul Qadar Malam yang ketika seorang hamba Beribadah Bertepatan dengan malam itu datang Maka dia akan mendapatkan kebaikan Melakukan amal tersebut Sepanjang 83 tahun Suatu hal yang sangat luar biasa Ambulan dari Allah subhanahu wa ta'ala Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Belum lagi keberkahan-keberkahan yang lain Yaitu Munculnya ketakwaan pada diri kita Orang yang berpuasa Diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Wahai orang yang beriman Dibajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana dibajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi orang yang bertakwa Jadi tujuan orang berpuasa adalah untuk meraih takwa Dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal seorang hamba Untuk menempuh hidup dan kehidupan ini Kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Tentu jamaah sekalian rahimah ni wa rahimah kemullah Kebaikan-kebaikan dalam keberkahan bulan Ramadan ini Tidak boleh kita sia-siakan Tidak boleh kita jadikan hanya berlalu begitu saja Kita khawatir Akan terkena sabda nabinya sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Dirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Merugilah, celakalah Seseorang yang ketika nama nabi sallallahu alaihi wa sallam disebut di sisinya Dia tidak mau mengucapkan salawat pada nabi Ada nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disebut Nabi Muhammad dia diam saja Maka dia merugi kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka apa yang dianjurkan dan disyariatkan bagi orang yang mendengar nama nabi disebut Yaitu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Yang kedua kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Merugi ma'anfur rajulin Dakhla alaihi romadhan suma ansa khauqa bala ayyukfar Rugi, celaka Orang yang bertemu Ramadan, bertemu Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan Dosanya tidak diambuni sama Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Rugi saja mas sekalian Maka ketika Allah sallallahu alaihi wa sallam memberikan kita nikmat Usia kesehatan bertemu Ramadan yang akan datang berapa hari lagi Dalam hitungan hari maka ini nikmat dari Allah sallallahu wa sallam Betapa banyak orang-orang yang bersama kita di tahun yang lalu kemudian meninggalkan kita Tidak bersama kita Ramadan tahun ini Boleh jadi tahun depan kita tidak bersama dengan orang-orang yang ada saat Ramadan sekarang Boleh jadi kita yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita Maka diberi nikmat oleh Allah bisa bertemu Ramadan itu anugerah besar dari Allah sallallahu wa ta'ala Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang ketiga Celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya Masih hidup atau salah satu diantara keduanya justru tidak menyebabkan dirinya masuk surganya Allah sallallahu wa ta'ala Dengan kata lain anak ini durhaka pada kedua orang tuanya Berarti dia tidak menyebabkan orang tuanya ada di hadapannya Ada dalam perawatannya ada dalam pengasuhannya Tapi kemudian justru menyebabkan dia masuk nerakanya Allah sallallahu wa ta'ala Waliyadubillah maka merugilah kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Lalu apa yang harus kita lakukan jamaah sekali untuk menyambut tamu yang agung ini Untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini agar apa? Agar kita bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah sallallahu wa ta'ala Yang pertama yaitu memperbanyak doa sebelum datangnya Ramadan Dahulu orang-orang soleh, para sohabat, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu Mereka ini berdoa itu selama enam bulan sebelum datangnya Ramadan Dikatakan Dahulu mereka, orang-orang soleh itu, para sahabat, para tabi'in Itu berdoa selama enam bulan berturut-turut sebelum datangnya Ramadan Untuk apa? Supaya dipertemukan dengan Ramadan Jadi enam bulan yang lalu mereka sudah berdoa Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku Begitu seterusnya Kemudian enam bulan setelah Ramadan, yaitu waktu masuk syawal Enam bulan ke depan mereka berdoa Ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan Masuk bulan ketujuh mereka berdoa kembali Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan tahun berikutnya Begitu seterusnya aja mas Orang-orang soleh terdahulu, satu tahun penuh berdoa untuk urusan Ramadan Nah, bandingkan dengan kita-kita Ya, bandingkan dengan diri-diri kita Yang kita ini kadang gak perhatian sama Ramadan Ada sebagian kita yang tahunya Ramadan ketika sudah diumumkan oleh pemerintah di malam hari Baru besoknya ngeh, oh iya hari ini puasa Ya, kadang-kadang ada yang mengatakan Loh, poso, wingi poso, saki poso mana? Kok cek cepet deh? Dia gak perhatian Nah, yang seperti ini tentu tidak kita harapkan Ada doa yang sangat masyur dari seorang tabi'in Ketika memasuki bulan Ramadan Menukil perkataan dari beberapa sahabat nabi Sebagian sahabat nabi SAW Mereka para sahabat nabi itu berdoa Apa doanya? Allahumma salimna ila Ramadan Wa salimlana Ramadan Wa tasalamhum minna mutakobbalan Allahumma salimna ila Ramadan Ya Allah selamatkan aku untuk bertemu dengan Ramadan Dan selamatkan Ramadan itu bertemu denganku Pertemukan Ramadan itu denganku Selamatkan amal-amalku menjadi amal yang kau terima selama bulan Ramadan Itu doa mereka selama enam bulan sebelum datangnya Ramadan Luar biasa aja mas Jiran Maka tidak heran orang-orang sholat terdahulu itu sangat bersemangat dengan datangnya Ramadan Karena mereka sudah terindikasikan semangatnya dari mana Mereka berdoa enam bulan nih Enam bulan sebelum Ramadan mereka berdoa terus Ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan Selamatkan aku bertemu Ramadan Terimalah amalku Begitu seterusnya Bayangkan ya mas Jiran Begitu luar biasanya mereka Yang kedua apa yang harus kita lakukan untuk menyambut tamu yang agung ini Yaitu bergembira Harus bergembira Bergembiranya seorang muslim dengan datangnya Ramadan Itu indikasi keimanan Anda pada dirinya Dan khawatirkan diri kita Kalau Ramadan datang kita menjadi sempit dada kita Menjadi susah, menjadi sedih Menjadi merasa terkungkung Menjadi merasa serba dibatasi gerak-gerak kita Dengan datangnya Ramadan maka hati-hati Hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-58 Kul bifadilillahi wabirahmatihi Fabidhalika falyafrahu Huwa khairu mimma yajma'un Kul katakanlah ya Rasulullah SAW Dengan fadillah Allah Dengan rahmat Allah Maka hendaklah dengan keduanya ini Kalian bergembira Kalian senang Karena apa? Keduanya ini lebih baik dari apa yang kita kumpulkan untuk urusan dunia Kita bekerja dari pagi sampai malam Kadang ada yang sampai pagi kembali Itu kalau kita kumpul-kumpulkan itu tidak lebih baik dari dua hal ini Yaitu fadillah Allah dan rahmat Allah Nah Ramadan adalah bagian dari rahmat Allah Fadillah Allah Maka orang mu'min, orang muslim Dia harus bergembira dengan datangnya Ramadan Allah sebutkan seharusnya orang mu'min itu bergembira Dengan fadillah dan rahmat Allah Sementara Ramadan adalah fadillah Allah Keutamaan dari Allah Rahmat dari Allah Maka kata para ulama Ketika datang Ramadan Ada dua jenis manusia Yang satu bergembira Dengan datangnya Ramadan Karena bergembira Maka mereka isi Ramadan itu hari-harinya dengan amal-amal soleh Demi Allah Tidak ada alasan kita tidak beramal soleh di bulan Ramadan Tidak ada ufur Tidak ada alasan Saya tidak bisa beramal soleh Tidak ada alasan Kenapa? Kalau kita tidak mampu tilawah quran Kita bisa zikir Kita bisa istighfar Kita tidak mampu istighfar Tidak mampu zikir Infak Tidak mampu infak Kerjakan amal soleh yang lain Banyak Maka seorang muslim itu tidak layak mengatakan Saya tidak mampu beramal soleh Saya tidak bisa amal soleh Amal soleh di bulan Ramadan itu banyak Capek satu amal kerjakan amal yang lain Kita tidak fokus di amal ini kerjakan amal yang lain Banyak Terbuka lebar pintu Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Maka kata para ulama Ramadan itu bulan panen kebaikan Banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Maka tidak ada uzur bagi seorang muslim Kemudian dia tidak beramal kebaikan di bulan Ramadan Dia hanya tiduran Nunggu waktu duhur Nunggu waktu maghrib Buka puasa Makan Tidur lagi Sahur Begitu seterusnya Kalau seperti ini Puasanya kata Ini puasanya orang kaum rendahan Yang tidak makan Tidak minum Tidak berhubungan suami istri Gitu dok Tapi Masyiat jalan terus Tidak beramal soleh Tidak mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Hanya sekedar tidak makan Tidak minum Hanya nahan lapar Hanya nahan haus Selesai Itu saja Maka ini bukan tanda kebaikan bagi seorang muslim Ada sebuah Kaedah yang disebutkan oleh para ulama Ini menarik Kalau kita Kalau kita terbiasa Terpapar sesuatu Terus sesuatu itu menjadikan kita Setiap hari Mendapatkan hal yang sama Maka sesuatu itu menjadi hal yang biasa bagi kita Contoh Kalau kita melihat satu kemaksiatan Kemaksiatan itu terus Kita ada di hadapan kita Dan kita terus menikmatinya Maka kita menganggap Maksiatan itu biasa-biasa saja Hati kita ini Tidak ada senesornya Maka ada satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama Kasratul misas Tumitul ikhsas Seringnya orang terpapar sesuatu Maka akan menyebabkan rasa sensitifitasnya dia berkurang Orang sering melihat maksiat Maka kemaksiatan itu bagi dirinya Biasa-biasai Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa risih Biasa Kenapa? Terbiasa soalnya Kalau ini kita terapkan dalam ibadah kita Kita Ramadan datang Sama dengan Ramadan-Romadon tahun yang lalu Apa? Ya kita biasa-biasa saja Tidak ada yang spesial Cuma saya tidak makan Saya tidak minum Saya tidak hubungan sama istri Di siang hari selesai Maka kalau seperti ini bahaya saja Kualitas ibadah kita tidak lebih baik daripada tahun kemarin Kita sudah berpuasa sekian puluh tahun Dari sejak akil balik sampai usia kita sekarang Kita sudah berapa puluh tahun kita berpuasa Kita bisa menghitung sendiri Nilai kualitas ibadah kita setiap tahunnya Kalau ibadah kita tidak semakin meningkat semakin tahunnya Kita khawatir kena akaidah ini Kebiasaan kita melalui Ramadan Ya biasa-biasa saja Ya jadinya biasa-biasa saja Tidak ada yang spesial Kita khawatir jaman sekalian yang seperti ini Nah orang yang kedua kata para ulama Yaitu jenisnya orang yang merasa sedih Sempit dadanya Merasa terkungkung dengan datangnya Ramadan Kebiasaan-kebiasaan Yang biasa dia lakukan sebelum Ramadan Menjadi merasa Tidak bebas Banyak acara-acara yang bisa dia lakukan Dia merasa Wah kok ini Ramadan membatasi saya Sehingga hari-harinya Dia hitung menunggu waktu maghrib Kapan dan maghrib Hingga kemudian waktunya dia habiskan untuk apa Nonton sinetron Jalan-jalan dengan buburit Untuk apa Killing time Bunuh waktu Supaya maghrib datang Eh buko-buko Sahur ya sahur Habis itu apa Dia tidak isi hari-hari yang manfaat Sehingga Ramadan dihitung Digambang dicoreti merah Sudah puasa dicoreti Tinggal menghitung kapan hari raya Karena apa Merasa sesak dengan datangnya Ramadan Wah Ramadan Saya tidak bisa kemana-mana Sehingga malamnya dihabiskan ngobrol Jagongan Jam 12 malam Eh sekalian sahur Jam rohlas malam Padahal nabi itu sahurnya Diakhirkan Kalau buka puasa Disegerakan Jangan dibalik Buka puasa Diakhirkan Sahurnya Disegerakan Ini kebalik ini Tidak boleh kita mengatakan Oh saya masih kuat kok Nanti aja bukanya Habis isak Habis terawih Tidak boleh Sek kuat-kuatnya kita Waktunya maghrib Harus buka Sek tidak lapar-laparnya kita Waktunya sahur Iya sahur Kadang ada orang Kenapa gak sahur Si warga Tadi malam sudah banyak makan Loh ya keliru Sahurnya nabi itu 15-an menit Sebelum waktu adan Subuh berkemandang Itu jaraknya nabi sahur Dengan adanya subuh Kata para sahabat Sekitar bacaan 50 ayat Kalau dihitung-hitung Dengan ayat yang tidak panjang Tidak pendek Itu sekitar 15-an menit Jadi bukan jam 2 malam Jam 12 malam sahur Itu namanya makan malam Ya Itu namanya makan malam Maka sahurnya nabi itu diakhirkan Maka namanya diakhirkan Nah kalau berbuka Disegerakan Begitu adan maghrib Tapi sudah terlihat matahari tenggelam Langsung batalkan Apa yang beliau gunakan Beliau menggunakan rutop Yaitu kurma yang masih basah Kurma muda itu Kalau gak menemukan rutop kurma muda Beliau menggunakan tamer Yaitu kurma kering Yang sudah matang Yang banyak dijual-jual itu Itu namanya tamer Kalau beliau tidak menjumpai Kurma yang muda Gak menjumpai kurma yang sudah matang Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau Nyari-nyari gorengan gitu WT-WT Tawisi Itu biasanya kita carinya gitu Atau ST Enggak Nabi ngambil air putih Lihat bagaimana sederhananya Nabi dalam berbuka puasa Enggak kayak kita Yang kita seharian Angen-angen Ya masak soto Masak rawon Masak ini Minumnya yang kemeringet-kemeringet Gelasnya itu Yang kole Yang sudah tersedia di meja makan Buaknya sekali Giliran buka puasa Maghrib Cuma makan beberapa Sudah kenyang ternyata Kita ini kadang banyak Angen-angennya Kalau pas siang hari itu Angen-angen kita banyak Pengen makan ini Pengen makan itu Ya dongeng maghrib itu loh Kita makan kurma Beberapa air Seteguk Selesai Kita sudah bisa sholat Ini kadang-kadang Apa namanya Abisi kita ini terlalu besar Sementara kebutuhan kita ini Sebenarnya sedikit Kebutuhan kita cuma sedikit Nah Jaman sekalian Rahimah Ini yang pertama Eh yang kedua Yang ketiga Adab apa yang harus kita Tampilkan Untuk menyambut Tamu yang agung ini Yaitu meninggalkan Dosa dan Maksiat Meninggalkan dosa dan Maksiat Bukan hanya saja Menjelang Ramadan Sebenarnya Tetapi menjelang Ramadan Harus kita Lebih tekankan hal Seperti ini Apa rahasianya Mengapa Kita Kau muslimin Ya Disyariatkan untuk Meninggalkan Maksiat Menjelang datangnya Ramadan Kenapa Karena Maksiat itu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan memberikan Asar Memberikan efek Kotoran pada jiwa Memberikan efek Kotoran pada Hati Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Riwayat Imam Dirmizi Jika seorang hamba Bermaksiat Melakukan dosa Pelanggaran pada Allah Dan pelanggaran pada Sesama manusia Maka akan ada Nokta hitam di hatinya Diberi kerak Kalau dia meninggalkan dosanya Maka kalau dia istighfar Dia tinggalkan dosa Dia talpat Maka Allah akan Bersihkan itu keraknya Kembali bersih Tapi kalau dia ulang Dosa yang sama Dia tambah dosa lagi Yang baru tidak mentobati Apa Semakin keras Akibatnya apa Kalau semakin banyak Kerak di jiwa kita Di hati kita Apa akibatnya Yaitu salah satunya Berat melakukan ketaatan Dan benci atas ketaatan tadi Nah sementara Ramadan kan Bulannya kebaikan Bulannya orang melakukan Ketaatan Bulannya orang melakukan Amal soleh Bulannya orang dilawah Quran Tadarus Solat tarawih Ya berjamaah ke masjid Infak sodako Berbuat baik kepada orang tua Iksan kepada tetangga Dan seterusnya Tapi ini karena Banyak dosa yang Ngendap di jiwa kita Di hati kita Akhirnya apa? Kita berat Melakukannya Solat tarawih Baru dua reka Sudah angop-angop Imamnya Cek suwi Nekak mari-mari Padahal yang dibaca Ya surat-surat Begitu-gitu aja Baca Quran Baru selembar Kayak ada timbel Lima kilo di matanya Buka Whatsapp Buka Facebook Dua jam Gak terasa Scroll 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 Berjam-jaman Itu buka status Coba buka Quran Ngantuknya Masya Allah Lihat huruf Kayak sama semua Isinya hijaya Semua Memang tulisannya hijaya Tapi perasaan kita Harus cek Bodoh Ngantuk Akhirnya Coba baca HP Buka status Gak terasa Satu jam Saya yakin Kuota terbuang Berjumat Sudah Karena apa Maksiat dosa Menghambat kita Untuk melakukan kebaikan Mengeluarkan harta Mau infaksudakoh Bahasa orang Jawa Awel Berat Saya kerja Banting tulang Kok dikeluarkan Dikasihkan orang Bantu orang Terasa berat Karena sifat manusia Terhadap harta Kata Ibn Qasir Rahimahullah Jamu Manu Sifat manusia Atas harta Suka Ngumpul-mumpulkan harta Kalau sudah dikumpulkan Maka dia Enggan mengeluarkan Itu sifatnya Dasar manusia Maka kemudian muncul Sifat bakhil Sifat kikir Sifat medit Keluar Dari apa Dari sifat dasar Orang ingin Mengumpulkan harta Tapi tidak mau Mengeluarkannya Itu semua Salah satu sebabnya Adalah karena Dosa Maksiat yang banyak Ada dalam hati kita Maka kalau Ma'ur-Mu'adun datang Ya tinggalkan dosa Maksiat Banyak istighfar Ada seorang pemuda Datang kepada Imam Hasan Al-Basri Rahimahullah Seorang pembesar Tabi'in Ya Imam Saya ini kalau Malam itu Susah bangun Salat malam Tolong kasih resep saya Tolong nasihati saya Apa kata Imam Hasan Al-Basri Rahimahullah Kepada Sang pemuda ini Dan ini nasihat Pula untuk kita Jangan engkau Bermaksiat di siang hari Maka Allah Akan membangunkanmu Di malam hari Maksiat di siang hari Efeknya malam harinya Berat untuk bangun Bayangkan Jangan sekalian Sementara Ramadan Kita sangat-sangat butuh Untuk nabung-nabung Kebaikan-kebaikan Kita tidak tahu Dari amalan-amalan Ramadan Itu yang diterima Allah Yang mana kan Kita tidak tahu Apa traweh kita Apa sholat lima waktu kita Apa tilawah Quran kita Apa sodakoh kita Apa zakat kita Apa memberi makan Fakir miskin Atau memberi buka puasa Kan kita tidak tahu Mana yang diterima Sama Allah Maka lakukan semuanya Yang kita mampu Tidak ada alasan Orang tidak mau Beramal soleh Banyak rakam Variasi Orang beramal soleh Silahkan dipilih Sesuai kemampuan kita Jangan jadi Kaum rebahan Mentang-mentang Ramadan Isinya rasa-rasen Nabi SAW itu Ramadan awal Pertama kali disyariatkan Itu beliau Perang badar Bayangkan ya Mas Perang badar Perang yang dahsyat Yang sangat monumental Dalam sejarah Islam Itu mereka Para sahabat Kondisinya berpuasa Kalau kita di kantor-kantor Di tempat-tempat kerja Masya Allah Kalau siang hari Bulan Ramadan Kayak pindang di PP Di musola Di terasnya itu Pada Reban Semua Ya mungkin Maka istirahat Lama lepas lala Tapi jangan kemudian Jadikan itu Alasan kita Untuk kemudian Turun produktivitas kita Etos kerja seorang Muslim Tetap harus ada Walaupun bulan Ramadan Jangan jadikan Ramadan Aduh malas Saya Iya memang mungkin Tenaga kita agak menurun Mungkin Konsentrasi mungkin Kita agak Agak rendah Mungkin karena Pekonsumsi otak kita Dari minuman Dari cairan itu Mungkin berkurang Iya Tetapi tidak boleh Jadi alasan Kemudian kita Aras-arasen malas Tidak boleh Tetap harus produktif Dengan berbagai macam Bidang yang kita geluti Itu ciri khasnya Seorang Muslim Kemudian yang berikutnya Adab yang berikutnya Yaitu yang ke Empat Ya yang keempat Adalah pelajari Hukum-hukum Fikihnya Yang terkait dengan Puasa Karena ini Ibadah tahunan Boleh jadi kita lupa Kadang Ada hal-hal yang Dahulu pernah kita ingat Tapi pas menjelang Ramadan Lupa Maka pelajari Insya Allah Banyak tersebar Baik e-book Buku-buku Itu banyak Sekali tersebar Atau Kalau tidak Tanyakan kepada para asatid Orang-orang yang faham Tentang permasalahan Yang berkaitan dengan Romantun Fikihnya Romantun Ya bagaimana Apa yang membatalkan Apa yang tidak Membatalkan Apa yang diperbolehkan Dan seterusnya Itu harus dipelajari Jadi kita tidak boleh Karena kemudian Ketidakmauan kita belajar Kemudian kita melanggar Larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh Karena mungkin Tidak tahu Ya karena Enggak mau belajar Masalahnya Kemudian Ya mohon maaf Mungkin berhubungan Suami istri Padahal disana Ada kalfa harod Ada hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada denda bertingkat Dan itu berat Yang pertama Membebaskan Budak Kita tidak punya Budak Karena pembantu Bukan Budak Maka lari pada Pilihan yang kedua Yaitu Berpuasa Dua bulan Berturut-turut Tidak boleh bolong Bolong satu Ulang lagi Bagaimana Mau puasa Dua bulan Ustaz Luang satu hari Puasa saja Sudah tidak kuat Berat kan ini Maka pilihannya Memberi makan 60 fakir Miskin Yang terakhir Jadi selain Ada kafarat Ada denda Ada kodok Dia harus berpuasa Di hari yang lain Dia harus membayar Kafarat Denda Loh kenapa Kok sampai melakukan itu Ya boleh jadi Karena dia jahil Dia tidak tahu ilmunya Dan tidak mau tahu Tidak mau belajar Masalahnya Jadi kita harus belajar Kita belajar Insya Allah Wasilah-wasilah Untuk belajar Banyak sekali Bisa ditanyakan Bisa langsung bertanya Atau membaca Dan seterusnya Terus diperlajari Yang kelima Kita perbaiki Andai ada permusuhan Di antara manusia Mungkin kita ada Sedikit permasalahan Dengan kerabat kita Kolega kita Teman-teman kita Atau siapa saja Karena kata Kata Nabi SAW Setiap hamba Yang tidak melakukan Kesyirikan Itu dosanya Akan diampuni Dari Allah SWT Setiap hamba Yang tidak melakukan Syirik Menyunggutkan Allah Dosa-dosa yang lain Maka hamba ini Ada kemungkinan Dosanya akan Diamuni Dari Allah SWT Tetapi Allah tangguhkan Dua orang Yang masih ada Sengketa diantara Keduanya Sampai mereka Berbaikan Nah sementara Ramadan kan kita Butuh diampuni Dosa Nah ini ketika Diampuni dosa Kita masih ada Hambatan dengan Apa saudara kita Masih kita punya Masalah Bukan kemudian Terus kita Minta maafnya Menjelang Ramadan Tidak Kalau minta maaf Itu kapan saja Kita punya kesalahan Mau siang Mau malam Ya langsung Minta maaf Sama yang bersangkutan Tidak usah Engkau harap Ramadan Engkau harap hari royo Apa sekalian Halal bihalal Minta maaf Kadang-kadang Ada orang itu Nah hal minta maaf Itu nungkuk hari raya Nungkuk naik ketemu Kosong-kosong Salaman Sambil ngapain kosong-kosong Tidak Punya salah Kapan pun Langsung minta maaf Sementara banyak Yang tersebar Di broadcast kita Di whatsapp kita Mungkin Ya Tentang Orang yang Tidak maaf-maafan Antara suami istri Pernah dapat itu ya Antara anak Dengan orang tuanya Atau dengan sesama Kalau muslimin Tidak memaaf-maafan Masuk Ramadan Ramadannya Akan jadi sia-sia Kan banyak kita jumpa Hingga kemudian Kita sering dapat Mohon maaf Mohon maaf Loh kapan Awak mau salah Ambil aku Pengkenal juga Kadang Tidak Tau-tau Minta maaf Kalau Minta maaf Jaman sekalian Itu kalau ada persoalan Di antara kita Langsung person Langsung minta maaf Tapi semua orang Dimintai maaf Semua Habis waktu kita Kita tidak kenal Bula sama dia Kita minta maaf Kita sebar Podcast Itu tidak ada dalilnya Kata para ulama Tidak ada asal usulnya Perkataan itu Dalam induk-induk Kitab hadis Nabi SAW Yang ada apa? Yang tiga yang saya Sebutkan di awal tadi Celaka orang yang Ada nama Nabi disebut Tidak membaca Salawat Celaka orang Masuk Ramadan Tidak diampuni dosanya Ketika keluar Ramadan Yang ketiga adalah Celaka orang yang Bertemu dengan Kedua orang tuanya Tapi tidak memasukkan Dia dalam surga Itu ada hadisnya Nabi pas naik mimbar Yang pertama Beliau amin Naik kedua amin Naik ketiga mimbarnya amin Malaikat membaca itu Nabi mengaminkan Tapi yang saling maaf Maafan itu Tidak ada asal usulnya Hadisnya Tapi kalau ingin Memaafkan Atau meminta Atau memperbaiki Kesalahan dengan saudaranya Kalau ternyata Memang kita baru ingatnya Misalnya mau Ramadan Ya tidak apa-apa Tapi jangan nunggu Momen Ramadan Maksud saya Minta maaf Kapan saja Sepanjang tahun Sepanjang waktu Kita punya kesalahan Ada persoalan Langsung selesaikan urusan itu Karena kita tidak tahu Kematian kita kapan Nunggu Ramadan Nunggu hari raya Tengah Ramadan meninggal dunia Belum sempat minta maaf Sama saudara kita Belum minta kehalalannya Atas kedoliman yang kita lakukan Apakah kita bukan Orang yang merugi nanti Jadi tidak usah nunggu Acara halal-halal Di kampung Di perumahan Di RW Saya tidak usah Minta maaf Yang saya ketemu Jangan ya Setiap kali kita ada kesalahan Langsung minta maaf Yang keenam Ada apa yang kita lakukan Yaitu pastikan Makanan Minuman Yang kita konsumsi Untuk buka Yang kita konsumsi Untuk sahur Sahur adalah makanan Makanan yang halalan Halalan taibah Pastikan betul Baik dari cara Memperolehnya Ataupun zat makanannya Ada orang yang mampu Menahan makan Dari sahur Sampai maghrib Hal-hal yang Allah Halalkan Dia mampu menahannya Tidak makan kan seharian Karena puasa Loh justru ketika buka puasa Dia berbuka dengan yang haram Kan aneh Dia sehari yang Loh bisa Menahan diri Untuk tidak makan Tidak minum Giliran buka puasa Kok dia makan Minum yang haram Gitu loh Ini sangat aneh Kata para ulama Halalnya makanan Atau haramnya makanan Itu Diperoleh dari dua cara Cara memperolehnya Dan dari zatnya langsung Maka pastikan betul Makanan yang kita santap Yang kita berikan Pada anak istri kita Yang kita buat buka Yang kita buat sahur Pastikan hasilnya Dari yang halal Supaya apa Doa kita ini Diterima sama Allah Ada saat Berpuasa Orang yang berpuasa Dikabulkan doanya Kapan Dari dia sahur Sampai menjelang Berbuka puasa Maka dahulu Orang-orang soleh Terdahulu Menjelang Buka puasa Mereka berdoa Pada Allah Bukan nonton TV Bukan ngobrol Tapi kita menghadapi Mau buka Sepuluh menit Sebelum buka puasa Sebelum adan maghrib Itu sudah siap-siap Untuk doa Kenapa? Itu waktu yang sangat Krusial untuk Allah Menerima doa kita Doanya orang yang Berbuka Orang yang berpuasa Sampai dia berbuka Allah kabulkan Kita kadang menyanyiakan Waktu-waktu yang sangat Mustajabah itu Di waktu sahur pun juga demikian Tayangan televisi itu Banyak menyita waktu kita Disediakan tontonan Untuk menemani kita sahur Ada kan itu Acara-acara itu Sebaiknya gak ditonton Kita sahur Kemudian apa? Kita isi istighfar Kalau enggak kita baca Quran Kalau enggak kita zikir Setelah sahur itu Atau menjelang sahur Dan setelahnya Kita isi dengan itu Ya televisi itu Banyak mencuri Kebaikan-kebaikan Yang seharusnya Bisa kita peroleh Saat sahur Itu ada doanya Malaikat Yang diaminkan Yang mengaminkan Orang yang berdoa Maka rugi Kalau kita sahur Kemudian kita gak berdoa Rugi sahur Kita gak minta ampun Sama Allah Rugi ketika sahur Kita gak baca Quran Zikir atau istighfar Dan macam-macam Dari ibadah yang lain Nonton TV sambil makan Setelah itu selesai Keluarakan tidur Tahu-tahu sudah selesai Sholat subuhnya Tahu-tahu sudah duha Sholat maghrib Subuh sekalian Sholat duha Sekalian dukur sekalian Jadi butuhnya Satu untuk dua Tiga sholat sekalian Biasanya kalau orang puasa Jangan tidurnya Lebih nyenyak Daripada Di hari-hari yang lain Soalnya Maka ini hati-hati Jangan sampai kita tertipu Dengan hal-hal yang seperti itu Bukan berarti Tidak boleh sama sekali Nonton TV Tidak Tapi kan rugi Kalau kita bisa memanfaatkan Waktu yang sangat penting Tadi itu Yang gak banyak waktunya Kita gunakan Hal-hal yang lain Jadi manfaatkan betul Hal seperti itu Untuk banyak berdoa Pada Allah Subhanahu Ingat Ingat zaman sekalian Kesempatan yang Allah Berikan kepada kita Belum tentu kita akan Menerimanya lagi tahun depan Boleh jadi Ini Ramadhan terakhir kita Tapi kita berharap Ini bukan Ramadhan terakhir Di bagi kita Tapi ketika kita Menjumpainya Maka manfaatkan betul Yang ketujuh Adabnya apa Yaitu Perkuat keikhlasan kita Pada Allah Ketika kita melakukan Amal-amal Karena semakin kuat Keikhlasan seseorang Maka nilainya ibadah itu Pahalanya semakin besar Ada orang Satu keluarga Sama-sama puasa Sama-sama sahur yang sama Dengan menu yang sama Bukannya puasa pun Dengan menu yang sama Tapi tidak akan sama Di antara Anggota keluarga tadi Pahalanya Kenapa Masing-masing punya Keikhlasan yang berbeda-beda Sang ibu Ya masak Mungkin merasa lelah Ya sering kemudian Apa Ngundat-ngundat Terus dimasak Tidak dipangan Malah beli makanan Ini nyesel namanya Tidak boleh Ya tidak boleh Ibu-ibu kemudian merasa Apa namanya Ngundat-ngundat Apa yang sudah dia kerjakan Ikhlas saja dalam beramal Suaminya juga demikian Ya pulang kerja Makanannya kok tidak berselera Wis kerja Soro-soro Mulai-mulai Mek ngedok Tidak boleh Bekerja itu kewajiban Tidak usah nyesel Tidak usah merasa Capek kemudian Mengeluh pada istrinya Tidak Dinikmati saja Masing-masing orang itu Punya cobaan yang berbeda-beda Punya Frase kehidupan yang berbeda-beda Makan nikmati saja Jangan mengeluh Ya capek Ya mungkin capek kita memang Tapi jangan tunjukkan capek kita Ya dihadapan istri kita Dihadapan anak-anak kita Dihadapan orang tua kita Ya supaya mereka bisa merasakan Kebahagiaan kita pula Ya Yang kedelapan apa Adapnya yaitu Laksanakan Prinsip yang wajib dahulu Daripada yang sunnah Ini penting ya Ya prinsip Mendahulukan yang wajib Daripada yang sunnah itu penting Kenapa Karena ada orang yang Salah orientasi dalam Melakukan ibadah Contohnya apa Kalau Ramadan Terawah banyak enggak orang Banyak Di musholat Di langgar Di masjid Kalau jam normal Tidak masa pandemi Seperti sekarang Dua tahun yang lalu Itu kadang ada yang nutup jalan Pasang terob Betul Dua pekan pertama Dua pekan berikutnya Softnya maju ke depan Karena yang belakang Sudah mulai berkurang Tapi coba lihat Jamnya lima waktu Penunda sama seperti terawah Tidak Andai kan kita salah orientasi Kenapa Tarawah itu sunnah Solat lima waktu itu Wah Wajib Kebalik kan berarti orientasi kita Pas tarawah Beludak orang itu Sampai menggelar-ngelar Karpet Menggelar tiker Ya Menggelar Membasang tenda Kenapa Jamannya meluber Masjidnya Yang tingkat dua pun juga penuh Apalagi kalau sekarang ini Peraturannya harus berjarak Misalnya Maka kuota masjidnya Akan semakin Mengecil 50% dari kuota yang ada Sehingga Kemudian akan melebar keluar Coba kalau jam-jam normal Pas sholat duhur Sholat asar Berapa jumlah jamaannya Sholat subuh Berapa jumlah jamaannya Tidak sebanyak ketika Tarawah Berarti kita salah orientasi Prinsip mendahulukan yang wajib Jadi keliru Ya So Tarawah itu sunnah loh Jaman singkirin Bukan wajib loh Tapi bukan berarti kemudian Kita bermuda-muda Jadi jangan pulang Maksud saya Kita jangan salah Kemudian menempatkan Yang sunnah tadi Seolah-olah Mengalahkan yang wajib Ya Itu yang kedelapan Yang terakhir Yang kesembilan Lakukan amal-amal tersebut Yang mampu kita lakukan Secara kontinu Ajak Berkesinambungan Maka kita akan bisa Menyambut tamu yang agung Nanti Ramadan itu Dengan penuh Dengan keberkahan Kalau kita melakukan amal Yang bisa kita mampu kerjakan Kerjakan terus-terusan Walaupun cuma sedikit Kita mampu misalnya Sholat duha Cuma dua rekaat Ya kerjakanlah dua rekaat Tapi terus-terusan dilakukan Ajak gitu loh Sholat malam Tahajudnya Cuma mampunya dua rekaat Satu witir Jaga terus itu Kalau bisa ditambah lagi Nanti akan terbiasa kita Pada amal-amal yang lain Tapi kalau orang itu Biasanya hanya melakukan Di saat-saat Awal saja Maka akan seperti Rock-rock asem Asem itu kalau di rock Dikoyang itu akan runtuh semua Jatuh semua pokoknya Setelah itu pada Goyangan yang kedua Maka asemnya Gak banyak yang jatuh Ya kayak gitu Amal kita banyak di awal-awal Lama-lama semakin dekat Dari raya Merotoli Ya Semakin banyak orang-orang Bukan lagi Datang di masjid Tapi banyak Menghadiri Tempat-tempat Destinasi Menjelang Romantun Apa itu Destinasi Menjelang Romantun Satu Tempat Jual Pakaian Dua Tempat Potong Rambut Tiga Tempat Bahan Kue Itu Paling Dicari Sama Kalau muslim Menjelang Romantun Menjelang Hari Raya Coba Coba lihat Besitnya Pada kosong Itu berarti kita Gak acek Melakukan amal Semoga Bekal-bekal Yang kita Sampaikan ini Adab-adab Yang kita Sampaikan ini Bisa kita Maksimalkan Menjelang Datangnya Romantun Nanti Sehingga Romantun Akan bisa Kita Lalui Dengan Amal-amal Soleh Sehingga Kita bisa Bertemu Dengan Salah satu Malam Yaitu Malam Dan Harapan Dari Allah Menjadi Kita Bisa Mendapatkannya Demikian Sekalian Bekal Untuk Menyambut Tamu yang Agung Yang sebentar Lagi Akan Menghampiri Kita Semoga Bermanfaat Allah Alam Untuk Selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan Tanya-jawab Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Yang hadir Disini Barangkali Yang Ditanyakan Saya Beri Kesempatan Terlebih Dahulu Mungkin Mungkin Bermanfaat Ada yang ditanya Bermanfaat Belum Belum Ada Atau Masih Masih Nolet So Maghom Mas Agus Maghom Silahkan Terima Vaksin Kalau yang sifatnya Sebagaimana infus Yang dia menggantikan Makanan yang masuk Ke tubuh kita Secara oral Maka itulah yang kemudian Membatalkan puasa kita Kalau vaksin InsyaAllah Bukan bagian yang Membatalkan puasa Jadi silahkan Kalau mau divaksin Di bulan Ramadhan Maka Enggak Dipersilahkan Allah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Soal itu Karena Sebagian Menyebutnya Tidak ada Kandungan Ya Sebagian Menyebutnya Ada kandungan Tetapi Karena Kondisi Dibutuhkan Maka Diperbolehkan Ya Terlepas Dari Perbedaan Pandangan Terhadap Kandungan Dari Vaksin Yang disebut Maka Kondisinya Kalau memang Dibutuhkan Di saat Seperti sekarang Ini Maka Tidak mengapa Untuk digunakan Allah Alhamdulillah Karena Sebagian Menganggapnya Ternyata Tidak ditemukan Kandungan Saya baca Beberapa Lembaga Itu tidak Menyebutnya Ada kandungan Tapi Sebagian Lembaga Menyebutnya Ada Tetapi Yang menyebutkan Ada pun Juga Juga Memperbolehkan Dengan Alasan Alasannya Adalah Untuk Suasana Yang Urgen Mendesak Dan seterusnya Ada kebutuhan Maka Yang seperti itu Diperbolehkan Allah Alhamdulillah Itu adalah Bagian dari Ikhtiar kita Untuk Terlepas Dari Wabah ini Jadi Insyaallah Tidak mengabah Insyaallah Tidak apa-apa Assalamualaikum Untuk Wanita Yang Melaksanakan Sholat Mungkin Teraweh Karena mungkin Ya tadi itu Saya katakan Di bulan Ramadan Akan banyak Sekali Orang Yang Termotivasi Dengan Kebaikan-kebaikan Di Ramadan Akhirnya Kemudian Datang Ke masjid Bagaimana Dengan Kauan wanita Hukum Asalnya Kauan wanita Adalah Sholat Di rumah Tetapi Tidak Dilarang Kalau mereka Hadir di masjid Dengan Syarat-syarat Yang disebutkan Oleh Para ulama Satu Dia memakai Pakaian Yang syari Ya Tidak Mengundang Fitnah Kemudian Tidak Berbaur Dengan Kaum Laki-laki Kemudian Tidak Memakai Wangi-wangian Dan tentu Seizin Dari Suami Atau Orang Tuanya Kalau 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 itu Sudah Sudah Dipenuhi Semua Maka Silahkan Kalau Hadir Datang Sholat Berjamaah Atau Sholat Tarawih Berjamaah Di Masjid Tapi Kalaupun Tidak Melakukan Sholat Di Masjid Maka Jangan Kecil Hati Pahala Melaksanakan Sholat Di rumah Pun Juga Tidak Kalah Besarnya Dibanding Dengan Sholat Di Masjid Karena Hukum Asalnya Wanita Itu Sholat Di rumah Maka Kalau Ada Istrinya Saudaranya Anaknya Sholat Di Masjid Minta Izin Maka Silahkan Dijinkan Jangan Dilarang Tapi Dengan Sarat Yang Disebutkan Tadi Tidak Memakai Pakaian Yang Syari Kemudian Jangan Pak Wangi Wangian Kemudian Tidak Berbaur Berangkatnya Pulangnya Dengan Kau Melaki Laki Dengan Izin Karena Saya Dahulu Pernah Sering Melihat Di Kampung Kampung Di Perumahan Kaum Ibu Ibu Itu Kalau Berangkat Tarawe Itu Pakai Pakaian Pakaian Rumah Dasternya Kadang Baby Dolan Kemudian Pakaian Rukuhnya Disampirno Ini Berarti Tidak Sarai Walaupun Yang dia Pakai Untuk Rukuhnya Mungkin Sarai Tapi Ketika Berangkat Ya Gitu Kadang Dicencing Berangkat Sambil Ngobrol Seterusnya Maka Ini Tentu Tidak Dibenarkan Tapi Kalau Sarat-sarat Tadi Terpenuhi Maka Silahkan Jangan Di Jangan Dipersulit Kalau Ada Mungkin Anggota Keluarga Kita Untuk Menunaikan Ibadah Di masjid Karena Memang Kebaikan Kebaikan Di Ramadhan Sangat Banyak Sekali Tapi Ande Pun Tidak Pergi Ke Masjid Jangan Berkecil Hati Itu Allah Alhamdulillah Saya Ajar dulu Pertanyaan Dari Ibu Bagi Seorang Ibu Pasti Akan Memikirkan Persiapan Buka Dan Sahur Betul Bagaimana Jika Hal itu Tidak Dianjurkan Untuk Terlalu Memikirkan Makanan Wah Ini Pikirannya Kemakanan Ini Ya Maksudnya Itu Jangan Terlalu Fokus Dengan Menu Buka Betul Menyiapkan Makanan Menyiapkan Berbuka Dan Sahur Itu Adalah Pahalanya Ada Bagi Kaum Ibu Maka Tadi Saya Katakan Kalaupun Tidak Pergi Ke Masjid Mereka Punya Kesibukan Di Rumah Dan Itu Pahalanya Besar Menyiapkan Makanan Memasak Dan Seterusnya Tapi Jangan Kemudian Pikiran Kita Habis Di Dapur Terus Dari Kita Bangun Tidur Sampai Orang Orang Pada Buka Sampai Sahur Lagi Umek Dapur Saja Sehingga Yang Terasa Apa Ya Bau Bawang Bau Minyak Goreng Bau Terasi Ya Lama-lama Nanti Habis Waktu Kita Jangan Terlalu Istilahnya Jangan Terlalu Ngoyo Untuk Urusan Makan Dan Minum Di Bulan Puasa Seharusnya Budget Kita Di Bulan Puasa Itu Seharusnya Turun Karena Kita Makan Cuma Dua Kali Sahur Sama Buka Dibanding Dengan Hari Biasa Kita Sarapan Makan Siang Makan Malam Plus Nyemil Nyemil Ini Puasa Kita Cuma Makan Sahur Geser Dari Pagi Dimajukan Terus Makannya Siang Didobel Sama Malam Digeser Di Maghrib Sebenarnya Cuma Dua Masalahnya Kalau Pas Puasa Keinginan Kita Macem Macem Soalnya Sehingga Dilampiaskannya Apa Caranya Semangat Sahur Kasih Menu Yang Enak Itu Jadi Poinnya Di Sana Akhirnya Budgetnya Jadi Naik Coba Kalau Buka Puasa Sahur Ya Kayak Menu Yang Lain Di Hari Yang Lain Mungkin Malah Enak Ada Satu Porsi Jam Makan Kita Yang Terkurang Tapi Ternyata Yang Terjadi Tidak Demikian Pengen Kita Semangat Buka Pengen Semangat Sahur Hanya Dia Enak Enak No Yang Sering Terjadi Mungkin Dua Tiga Hari Kemudian Makanan Masuk Di Kolkas Ujung Ujung Dibuang Karena Besoknya Kita Sudah Masak Lagi Yang Berikutnya Belum Lagi Kalau Ada Dapat Bukaan Sahur Dari Mesjid Dapat Kiriman Dan Seterusnya Sudah Alamat Masuk Kulkas Tiga Empat Dari Buang Sudah Enggak Enak Lagi Nah Ini Tidak Kita Gendaki Nabi Sallallahu Sallam Sangat Sederhana Untuk Urusan Kuliner Nabi Itu Enggak Hobi Kuliner Saya Katakan Nabi Itu Enggak Hobi Kuliner Beliau Ada Beliau Makan Beliau Dahar Enggak Ada Beliau Berpuasa Beliau Suka Beliau Dahar Beliau Makan Beliau Enggak Berselah Beliau Tinggalkan Selesai Enggak Sampai Sampai Ada Konten Konten Youtuber Itu Berburu Kuliner Food Street Macam Macam Isinya Ngulas Makanan Semua Padahal Urusan Makan Dalam Islam Itu Sederhana Tapi Di Tangan Kita Sekarang Makanan Menjadi Hal Yang Sangat Istimewa Sampai Cara Menghidangkannya Pun Jadi Istimewa Padahal Cuma Di Hidangan Yang Namanya Nasi Goreng Di Pinggir Jalan Dengan Nasi Goreng Di Resto Di Hotel Harganya Bisa Dua Kelipat Berbanding Terbalik Dengan Apa Yang Ada Di Kaki Lima Kenapa Penyajiannya Berbeda Piringi Wisbedo Caranya Menyampaikannya Juga Berbeda Macam Macam Intinya Sama Nasi Goreng Ganti Bahasa Inggris Harganya Dua Kelipat Kopi Kopi Berapa Di Pinggir Jalan Di Warung Begitu Masuk Ke Resto Jadi Namanya Sudah Mengen Dunia Itu Padahal Kopi Ini Ya Begitulah Kita Ini Kadang Untuk Urusan Kuliner Mas Jadi Jangan Terlalu Banyak Memikirkan Betul Kalau Kita Mikir Persiapan Buka Dan Tapi Jangan Menguras Tenaga Kita Waktu Kita Masih Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Jangan Kemudian Jadi Alasan Kita Nyiapkan Buka Kita Sahur Tidak Sempat Jikir Ustaz Tidak Sempat Baca Quran Sempat Memroja Ayo Jangan Sampailah Kita Harus Bagi Waktu Kita Harus Bisa Memanajemen Waktu Kita Allah Berikan Kita Waktu 24 Jam Bagi Semua Orang Ada Orang Yang Pandai Memanajemen Tapi Ada Orang Yang Boros Untuk Urusan Waktu Sehingga Seolah 24 Jam Kurang Dia Minta 48 Jam Dalam Sehari Kan Tidak Mungkin Semua Orang Dikasih Waktu Sama 24 Jam Tapi Ada Yang Pandai Memanajemen Mengaturnya Ada Orang Yang Tidak Pandai Maka Kita Harus Bijak Dalam Memanfaatkan Waktu Yang Ada Ya Allah Alam Suha Ada Lagi Bismillah Untuk Wanita 10 Hari Terakhir Apabila Tidak Dapat Suami Izin Untuk Itikab Di Majid Apakah Masih Bisa Beramal Di Rumah Atau Ada Amalan Lain Ustaz Betul Syarat Untuk Mendapatkan Izin Keluar Tentu Dari Suami Betul Itu Syarat Mutlak Andai Suami Tidak Mengizinkan Untuk Itikaf Maka Jangan Tadi Saya Katakan Berkecil Hati Masih Bisa Kita Melakukan Amalan Amalan Kebaikan Selama Bulan Ramadan Di 10 Akhir Yang Sisa Dengan Banyak Melakukan Amal Amal Yang Bisa Kita Lakukan Sebagaimana Di Mesjid Contohnya Dicontohkan Oleh Para Ulama Kita Ketika Kita Subuh Maka Setelah Subuh Itu Gunakan Untuk Zikir Gunakan Untuk Baca Quran Misalnya Atau Apa Sajalah Sampai Terbitnya Fajar Kemudian Kita Solat Isra Setelah 15 Menit Naiknya Matahari Walaupun Kita Tidak Mendapatkan Sebagai Mana Orang Yang Hadir Di Masjid Di Solat Subuh Ya Karena Sarat Untuk Mendapatkan Solat Isra Pahala Umrah Haji Itu Di Masjid Tapi Karena Ini Adalah Keistimewaan Bagi Para Wanita Untuk Lebih Banyak Di Rumah Maka Mudah Mereka 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 Mendapatkannya Terutama Di Akhir 10 Ramadan Jadi Jangan Berkecil Hati Jangan Memaksakan Diri Untuk Meminta Izin Pada Suami Suami Tidak Mengizinkan Maksa Pergi Dosa Seorang Isri Memaksa Tanpa Izin Suami Dia Berdosa Pada Boleh Jadi Dia Mendapatkan Malam Latul Qadar Ya Kita Enggak Tahu Karena Syarat Untuk Mendapatkan Latul Qadar Itu Bukan Masjid Masalahnya Tapi Dia Melakukan Amal Amal Soleh Yang Dia Bertepatan Dengan Malam Itu Dia Mendapatkannya Dan Orang Tidak Ada Yang Tahu Kamu Dapat Taman Saya Tahu Tandanya Tandanya Tidak Tahu Kecuali Kita Tanda Tanda Alam Yang Itu Terang Sejuk Gak Ada Angin Paginya Cerah Tidak Malam Yang Kesegian Loh Itu Orang Beda Beda Di Masjid Yang Sama Maka Apa Kuncinya Ya Amal Sajalah Maksimalkan 10 Hari Terakhir Entah Mau Dapat Malat Quader Entah Diganjil Nya Diganjil Nya Udah Enggak Los Saja Karena Kalau Orang Itu Hanya Fokus Diganjil Apa Yang Buruk Ketika Gendep Aras Aras Apa Malam Gendep Gak Menih Sempas Ganjil Sehingga Masjid Itu Ramih Di Malam 25 Malam 27 Biasanya Kalau Saya Saya Usahakan Di Tiap Malam Tapi Kalau Pas Saya Keluar Malam Jam Tanggal Ganjil 25 27 Masya Allah Jalan Itu Kayak Masih Suri Di Daerah Waki Daerah Sukodoro Sukasi Sana Kayak Masih Suri Rami Betul Rami Betul Kayak Masih Maghrib Padahal Sudah Jam Setengah Dua Jam Dua Jam Karena Mereka Menghidupkan Malam Itu Baik Tapi Alangkah Baiknya Di Setiap Malam Kita Melakukan Hal Yang Sama Karena Ada Pandangan Ulama Yang Berbeda Ketika Menyebutkan Sepuluh Hari Terakhir Apakah Dilihat Dari Depan Atau Dari Belakang Kalau Dilihat Dari Belakang Maka Maka Bagaimana Jalan Keluarnya Ya Lo Saja Sudah Kerjakan Semua Saja Mau Dapat Ganjil Mau Dapat Genep Kalau Pas Allah Takdirkan Kita Dapat Malam Itu Alhamdulillah Ternyata Allah Takdirkan Misalnya Pas Kita Genep Tidur Ternyata Datang Malam Tul Kodar Masa Kita Mau Dihitung Tidur Selama Seribu Bulan Kan Nggak Mungkin Kan Nggak Mungkin Kita Nggak Ingin Ibu Yang Mungkin Tidak Berkesempatan Hadir Di Masjid Untuk 10 Malam Terakhir Etikaf Misalnya Bisa Tetap Di rumah Dengan Melakukan Amal Baca Quran Zikir Dan Seterusnya Berbuat Baik Dari Suami Atau Menyiapkan Bekal Suami Untuk Etikaf Dapat Pahala Pula Kalau Suaminya Itu Melakukan Kebaikan Di Malam Matul Kodar Suaminya Dapat Dia Bersemangat Ketika Dia Etikaf Karena Bekal Bantuan Dari Istri Tadi Bukan Ke Istri Dapat Pahala Pula Orang Yang Berjihad Yang Nyumbang Kudanya Yang Nyumbang Pedang Yang Nyumbang Uang Untuk Jihad Dapat Pahala Jihad Pula Walaupun Dia Enggak Berjihad Para Ibu Juga Demikian Jadi Jangan Berkecil Hati Para Ibu Bisa Mendapatkan Hal Hal Yang Banyak Pula Ketika Dia Pasinya Di Rumah Apakah Untuk Wanita Yang Halangan Dapat Halangan Pas 10 Hari Terakhir Itu Masih Kesempatan Mendapatkan Laylatul Hodah Tidak Ada Yang Menghalangi Orang Untuk Mendapatkannya Haknya Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Bagaimana Dia Bisa Beramal Maka Dia Berzikir Orang Yang Sedang Berhalangan Wanita Sedang Berhalangan Itu Kan Tidak Boleh Membaca Al-Quran Dengan Memegang Mus'haf Dia Membaca Tanpa Megang Itu Diperbolehkan Oleh Para Ulama Sebagian Memang Tidak Memperbolehkan Tapi Sebagian Memperbolehkan Asal Tidak Dipegang Langsung Mus'haf Tapi Kan Ada Amal Yang Lain Yang Tidak Menghalangi Dirinya Untuk Melakukan Walaupun Dia Sedang Zikir Berzikir Berdoa Yang Tidak Diambil Doanya Atau Dimaksudkan Membaca Al-Quran Kan Ada Doa Itu Dari Al-Quran Kan Ada Tapi Dia Tidak Memaksudkan Membaca Al-Quran Tapi Untuk Berdoanya Contoh Maka Para Wanita Yang Sedang Berhalangan Tidak Menutup Kemungkinan Dia Mendapatkan Kebaikan Pula Jangan Kemudian Alasan Beralahan Kemudian Tidak Melakukan Kebaikan Dia Harus Beraktifitas Dengan Amal Amal Salah Yang Mampu Dia Nunggu Suci Istighfar Astaghfirullah Astaghfirullah Mudah-mudahan Itu Menjadi Amal Bagi Dirinya Ketika Dia Tidak Mendapatkan Masa-masa Suci Untuk Bisa Melakukan Aktifitas Yang Lainnya Ada Lagi Dari Ibu-ibu Masih Ada Lagi Yang Ditanyakan Ustaz Saya Pernah Mendengar Bahwa Berdoa Di Waktu Sahur Itu Mustajab Bagaimana Itu Teknis Setelah Beres Sahur Semua Atau Bagaimana Ustaz Ketika Sahur Adalah Waktu Yang Mustajab Untuk Berdoa Betul Kapan Waktu Sahur Ya Ketika Waktu Jam Sahur Entah Dia Setelah Makan Atau Sebelum Makan Sebelum Makan Sahur Maksud Saya Jadi Manfaatkan Sahur Itu Untuk Momen Dia Berdoa Pada Allah Entah Sahurnya Itu Entah Berdoanya Itu Dia Setelah Sahurnya Atau Sebelumnya Karena Ada Orang Itu Yang Sahurnya Memang Betul Mepet Ajan Subuh Ada Yang Seperti Itu Atau Ada Yang Dia Untuk Kehatian Lebih Diawalkan Sehingga Masih Ada Waktu Rentang Antara Dia Selasai Sahur Dengan Ajan Subuh Maka Selesai Itu Ada Rentang Waktu Gunakan Untuk Berdoa Jadi Teknisnya Bagaimana Tidak ada Teknik Juklaknya Yang Secara Pasti Tetapi Silahkan Disesuaikan Dengan Kondisi Kita Masing Masing Karena Masing Masing Orang Tidak Sama Jam Sahurnya Masalahnya Kalau Sudah Ditetapkan Harus Jam Tiga Semua Misalnya Kita Gampang Untuk Bisa Memberikan Jadwal Tetapi Masing Masing Orang Jadwal Berbeda Beda Tergantung Dari Tetapi Waktu Sahur Adalah Dekat Dengan Waktu Ajan Subuh Maka Itulah Waktu Untuk Berdoa Mohon Ampun Pada Allah Subhan Wata'ala Allah Wa'alam Sya'ad Pertanyaan Selanjutnya Ketika Sedang Safar Dan Tidak Bisa Ikut Sholat Terawih Berjamah Di Masjid Apakah Yang Lebih Utama Melaksanakan Sholat Terawih Sendirian Setelah Sampai Tujuan Atau Orang Yang Sedang Safar Itu Akan Banyak Mendapatkan Rukso Atau Keringanan Dari Allah Subhan Wata'ala Ada Satu Kaedah Yang Disebutkan Para Ulama Sholat Yang Dikosor Yang Dikosor Itu Yang Dikurangi Jumlahnya Dari Separuhnya Itu Ada Pada Peristiwa Safar Dan Sholat Yang Dijama Itu Ada Pada Peristiwa Kalau Ada Kebutuhan Jadi Tidak Semua Sholat Ketika Di Perjalanan Itu Harus Dijama Tidak Jadi Kosor Itu Ada Karena Safar Jama Itu Ada Karena Ada Kebutuhan Dan Orang Menjam Sholat Tidak Harus Berpergian Faham Maksud saya Ada Dokter Yang Mau Mengoperasi Pasien Sekian Jam Kan Panjang Kadang Operasi Kadang Dia Harus Melalui Satu Sholat Ke Sholat Berikutnya Maka Dokter Seperti Ini Tenaga Medis Seperti Ini Dia Menjam Sholat Kalau Dia Tidak Menjam Sholat Maka Dia Kehilangan Waktu Sholat Kalau Dia Sholat Maka Kasian Pasien Bisa Jadi Bahaya Maka Dijama Sedang Shafar Maka Disana Ada Kosor Nah Orang Yang Berpuasa Itu Boleh Tidak Berpuasa Untuk Ketika Dia Shafar Tapi Disana Ulama Memerinci Kalau Shafarnya Itu Memberatkan Dirinya Maka Boleh Dia Berbuka Maka Keringanan Keringanan Orang Yang Shafar Pun Berlagu Bagi Dia Ketika Sedang Berpuasa Apakah Dia Harus Taraweh Atau Dia Sholat Malam Maka Ini Kan Dia Bukan Orang Mugim Kalau Dia Taraweh Memberatkan Dirinya Sementara Shafar Itu Ada Kesulitan Walaupun Sekarang Dimudahkan Dengan Moda Transportasi Naik Pesawat Satu Jam Sampai Kurang Dari Satu Jam Sampai Tetapi Secara Umum Shafar Itu Ada Kesulitan Nah Kaida Islam Kalau Ada Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Setelahnya Orang Sulit Melakukan Sholat Lima Waktu Di Awal Waktu Di Jam Awal Maka Apa Allah Berikan Waktu Kosor Supaya Dia Tidak Terjebak Dengan Rutinitas Safarnya Atau Kesibukannya Kemudian Dia Meninggalkan Sholat Maka Allah Beri Kemudian Demikian Juga Dengan Taraweh Taraweh Itu Sunnah Maka Kalau Dia Mau Untuk Sholat Tahajud Sendiri Karena Dalam Perjalanan Maka Dipersilahkan Tapi Kalau Tidak Memberatkan Dirinya Untuk Hadir Sholat Taraweh Bersama Jamaah Mukim Di Sana Maka Juga Dipersilahkan Tergantung Kondisinya Dia Apakah Safarnya Memberatkan Dirinya Atau Tidak Kalau Bagi Dirinya Tidak Berat Dia Bisa Mampir Di Tempat Safar Taraweh Silahkan Tapi Bagi Dia Masih Ada Perluan Harus Memaksakan Ini Dan Itu Maka Kerjakan Di Rumah Saja Sampai Ditujuan Dia Salat Tahajud Karena Taraweh Itu Salat Lahil Yang Dikerjakan Di Bulan Ramadhan Kita Terbiasa Salat Lahil Salat Tahajud Di Malam Malam Yang Lain Kan Demikian Allah Baik Jamaah Sekalian Rahim Bani Warah Alhamdulillah Pertanyaan Sudah Selesai Tidak Ada Yang Danyakan Lagi Mudah Mudahan Ilmu Yang Sedikit Yang Kita Belajari Bersama Ini Menjadi Bekal Yang Sangat Berharga Untuk Kita Bertemu Dengan Tamu Yang Agung Yaitu Ramadhan Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Kesehatan Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Kesabaran Keistikoman Dalam Melaksanakan Amal Amal Salih Dan Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Menerima Amal Amal Kita Nanti Di Bulan Ramadhan Allah Alhamdulillah Saya Maaf Jika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh